Itu kembali lagi, kembali lagi kepada kita keyakinan dan kepercayaan kita Dayak. Kalau ada ilmu, ini perlu diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Kalau ada ilmu, minyak masyarakat Dayak yang dijual, ya otomatis jangan diharap. Karena artinya itu tidak ada dijual, tidak ada dibikin. Kalau ada itu ya terserah lah, itu keyakinan masing-masing, kepercayaan kita mau percaya atau tidak. Tapi kalau sudah beli, buktikan sendiri kalau memang itu asli atau tidaknya. Terkena minyak, mantra, apapun dari Dayak itu tidak ada dijual belikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjirmasin POS bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Balai Adat di Kecamatan Halong, Kebupatan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kabupatan Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bapak Mandan. Untuk pengobatan alternatif dari suku Dayak biasanya juga digunakan adanya ramuan ataupun minyak. Dan salah satu yang dikenal adalah minyak bintang. Dan untuk mengetahui asal-usul serta bagaimana cara mendapatkan minyak bintang itu serta pantangan dan juga khasiatnya. Kita akan berbincang langsung dengan Bapak Mandan. Bapak boleh dijeritakan terlebih dahulu Pak untuk ceritanya Pak, asal-usulnya adanya minyak bintang itu tuh dari suku Dayak itu tuh seperti apa Pak? Minyak bintang, usus untuk minyak burut dulu ya. Minyak burut itu asal-usulnya adalah dari binatang. Binatang, alam kalau kita di sini sebutannya itu burung halang. Burung halang itu jadi ketemu anaknya di sarangnya. Jadi bahasanya itu diremuk atau dipatahkan atau di sebagainya sehingga membuat tulang-tulangnya patah. Akhirnya diikat burung itu, dibiarkan ada keesokan harinya, terus selanjutnya diperiksa lagi. Ternyata anak burung tersebut putuh kembali, itu cerita singkatnya. Lalu burung itu diambil. Singkatnya dibikin minyak kalau bahasa kita apa-apa, dilala ya. Nah dilala, jadilah minyak. Nah itu salah satu, asal-asal cerita ada minyak burut untuk mengembalikan tulang yang selew atau patah dan lain sebagainya. Itu salah satu cerita singkatnya. Itu sejak kapan Pak dipercaya dengan cerita itu tuh memang sejak kapan itu Pak? Ada cerita itu? Cerita itu dari turun-temurun kita dengar, kita dapatkan dari asal-usul dari orang yang tukang pijit, tukang ahli burut gitu. Khususnya di masyarakat ada dayak dari orang itu. Nah dari turunan itulah mereka yang menyimpan atau menaruh minyak itu. Sehingga masyarakat bisa minta bantuan pada orang tersebut, pada tukang urut tersebut. Kalau Pak, untuk cara mendapatkan sendiri minyak urut kan, atau ada tingkatannya dulu Pak untuk minyak-minyak yang biasa digunakan untuk pengobatan dalam suku dayak ini Pak? Tingkatan minyak itu ya, terutama kalau minyak urut, untuk tulang itu kan, untuk keselew, hancur, patah tulang dan sebagainya itu ya, kita jelaskan tadi ya, kita asal-asalnya itu. Itu salah satu dulu, ya memang ada tempat kita. Sampai minyak bintang ya Pak Pak itu? Kalau minyak bintang itu kan, sekarang memang tidak begitu ini. Ada sih, ada, cuman bahasanya itu tidak terlalu banyak. Banyak, bukan ada sih, tapi tidak susah lah untuk mendapatkan itu kalau sekarang. Minyak bintang itu kan, karena berkaitan minyak bintang itu pada intinya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Misalnya kita luka atau apa dan sebagainya. Karena itu sifatnya bukan diurut ya kan, sifatnya adalah dimakan, ditelan lah bahasa. Untuk menyembuhkan, misalnya ibu umpamanya melahirkan nih, melahirkan tapi melalui kesehatan kan, sisar ya bahasa sekarang kan. Nah itu cepat-cepat minum itu kan, diminum itu untuk mempercepat kesembuhan itu kan. Memang dari kesehatan juga mempercepat kesembuhan ya melalui obat ya. Tapi kepercayaan masyarakat Dayak masih ada, masih yakin dengan itu. Itu salah satunya contoh yang biasa itu. Terus Pak, minyak bintang sendiri Pak, ini bisa untuk mengobati apa saja gitu Pak, luar dalam atau seperti apa? Yang kita ketahui, pertama itu tadi. Untuk mempercepat penyembuhan luka, minyak luka dan sebagainya. Terus Pak, selain minyak bintang kan ada juga itu Pak, minyak yang buat urut ya Pak ya. Namanya bukan minyak bintang, tapi minyak yang urut. Itu ada ritual atau cara-cara khusus Pak untuk mendapatkan minyak yang biasanya digunakan itu Pak? Untuk minyak, sepengetahuan kita itu kan, kita kan ini mewariskan dari burun ke burun minyak itu kan. Minyak itu dulunya didapat, salah satu cerita yang kita dengar dari orang tua, minyak itu tidak sembarang untuk mendapatkan minyak itu kan. Minyak terutama ya. Zaman itu kan, salah satu sumber utama itu adalah dari buah kelapa kan. Nah, di luar apa, kalau orang bilang itu dilala lah. Dan kelapa pun tidak sembarang kelapa ya kan. Mungkin kelapa, apa kalau kami disini sama nyaitan itu. Kelapa bawang ya, kelapa bawang. Karena kalau ibu mungkin tahu kelapa bawang itu, dia di ininya itu merah, itu namanya kelapa bawang. Salah satunya itulah, secara utama kalau kita mengambil kelapanya. Itu kan cara mengambilnya dan sebagainya. Cara mengambilnya harus seperti apa Pak? Iya, misalnya kita, kalau biasa kan kita jatuhkan kan, kita bawa, kita bawa, kita turun. Jangan sampai kelapa itu jatuh ke tanah. Cerita orang tua dulu. Pada saat proses pembuatan pun, tidak sembarang buat, ada tempat-tempat tertentu ya. Tempat pembuatan, sehingga akan menjadi minyak. Jelala ada tempatnya. Dan mungkin pada pembuatan pun harus di bulan, Purnama, ya. Pada sembarang hari, dari sembarang bulan. Nah, itu asal-mualal secara singkatnya cerita. Sehingga dapatlah minyak itu. Minyak untuk menambah. Membah lagi, mungkin dalam minyak itu masih banyak lagi dicampur bermacam-macam ini kan. Bermacam-macam binatang, rempah dan sebagainya. Untuk memperkuat itu kan. Itu mungkin temuan-temuan. Itulah, karena zaman dulu kan gak ada. Seperti sekarang kan medis, obat-obatan dan sebagainya. Ini bergaya kepada hasil alam, ya kan. Hasil yang ada di tumbuh di alam. Nah, itu-itu kan. Terus, setiap minyak yang jadi itu juga ada ritualnya, Pak? Kalau untuk minyaknya, kalau kita tidak terlalu ritual. Ritual itu pada saat untuk melakukan proses pengurutannya atau pengobatan itu. Yang perlu ada ritual, ada mantra-nya lah istilahnya bahasanya kita. Karena yang tahu hanya itu yang punya kahlian urut itu yang punya. Sebut itu minyak bintang, kenapa, Pak? Ada asal-usulnya dengan bintang atau seperti apa? Karena pada zaman itu kemungkinan besar dia bisa sembuh kalau memang ada bintang bersinar. Artinya, berarti pada malam hari, kan. Nah, itu ceritanya dulu. Tetapi, karena itu sudah sangat sulit ya, Pak, ya. Jadi, kalau buat masyarakat, kalau misalnya ada yang jual beli minyak bintang, itu juga perlu dipertanyakan, ya, Pak, ya. Nah, itu kembali lagi tadi. Kembali lagi kepada kita keyakinan dan kepercayaan kita daya. Kalau ada ilmu, ini perlu diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Kalau ada ilmu minyak masyarakat dayak yang dijual, ya otomatis. Jangan diharap. Karena artinya itu tidak ada dijual, tidak ada dibikin. Nah, kalau ada itu ya terserah lah. Itu keyakinan masing-masing, kepercayaannya. Jangan diharapkan, mau percaya atau tidak, tapi kalau sudah beli, buktikan sendiri. Kalau memang itu asli atau tidak, ya. Terkena minyak, mantra, apapun dari dayak itu tidak ada dijual belikan. Nah, itu kalau memang dia sudah bisa nyambung, bisa ada komunikasi, ya, bisa ini, itu. Itu bisa, siapapun bisa minta bantu mengobati. Contoh sekarang seperti ibu dayak kan. Siapapun, tak pandang suku, tak pandang agama. Kalau memang dia bisa minta tolong dan bisa ditolong, itu adalah salah satu tugas kewajiban dalam hal berbuat kebaikan. Karena mengingat sekarang kan, tentu hal-hal seperti ini sangat baik tentunya untuk membantu orang lain. Karena dari segi ekonomi dan sebagian, sangat meringankan bagi masyarakat tentunya. Tentu hal-hal seperti ini, sekali lagi apa yang dimaksud tadi adalah perlu berhati-hati. Kalau ada orang mengatasnamakan dayak, tentu perlu dilihat dengan bijaksana. Nah, karena hal-hal ini tentu di jaman digital sekarang tentu tidak asing lagi penipuan atau berat-berat sebagainya. Itu harapan kami. Terima kasih.